Bismillahirrahmanirrahim Rasul suruh lihat Hartanya lima lihat Ya Allah Boleh orang laki itu pertama kali Melihat perempuan, lihat kaya Atau miskin itu boleh Matrek banget Ustaz, enggak Karena kalau memang Orang turunan kaya Insya Allah kalau kita nikah sama yang begini Diajak hidup apapun sudah biasa Orang kaya Enggak Enggak norak Kita nikah sama orang kaya Oh santai Karena buat dia sudah biasa Diajak ke mal, kemana juga Enggak semua pengen dibeli Kalau kita nikah sama orang susah Masya Allah Kita ajak jadi hidup apa adanya yang lebih Mending ketimbang dia sebelum menikah Semuanya dibeli Masya Allah Ya norak Tapi kalau orang yang biasa hidup punya harta Lihat Dan sahabat-sahabat nabi itu nikah sama orang-orang kaya Rasul sama khadijah Aisyah orang kaya Umur selama orang kaya Kenapa? Hidupnya biasa memiliki sesuatu Asik Kita bawa dia jadi orang kaya Sudah enggak kaget Orang miskin juga pernah merasakan kaya Enggak norak Masya Allah Tapi kalau dia enggak ada harta Itu apa adanya Tapi kalau enggak ada harta juga enggak apa-apa Ya Lihat Nasab silsilah Itu namanya apa adanya Perempuan dinikahkan karena silsilah Kita nih sebelum nikah Mawas diri Tahu diri Kira-kira Kira-kira nih kita nih Dari keluarga yang seperti apa sih? Keluarga yang susah banget sekolah lulus Begitu ya Cari deh pasangan yang silsilah keluarganya Seneng sekolah Nah nanti anak kita rajin sekolah Kita ini dari keluarga yang Enggak bisa dagang Modal abis mulu Nikah sama keluarga sodagar Yang biasa berdagang dan berhasil Anak kita nanti mirip Nah ya Jadi Boleh persilangan Nasab itu penting Makin bagus nasab Makin bagus kebaikan Silahkan Lihat siapa orang tuanya Babat bibit bebet Bobotnya penting Kalau nasab juga saya enggak paham Gimana saya tampang Budu lihat yang cakep Penting Yang jelek Kesian dong Di mata Allah sama Orang mau jelek Mau cakep Di mata manusia Tetap doa ngacanya sama Betul? Enggak ada Di wang aja Di pisah-pisah Tetap yang namanya Di wang aja Allahumma kamah Santaholki Fahasin fulki Mau cakep Mau jelek Sama Enggak ada Doa ngaca Orang jelek Gak ada yang mau acel Ya Allah Seperti engkau Baguskan tampangku Baguskan ahlakku Kan begitu Jadi memang harus pede Orang cakep itu kan Karena pede Orang jelek Asal senyum Mulu Cakep Orang cakep Jumruk Enggak bagus Jadi memang harus Apa adanya Jadi asik Karena ada istilah Kalau tadi siang Saya bilang Istilah orang di Jakarta Itu ada wajah Yang tidak berjumlah Oh dia sih Cakep yang gak berjumlah Maksudnya bagaimana Dipilah-pilah Rambutnya Ya begitu Tipis Jidat Nong Nong Mataku Mobil Hidung Nongkrong Pipi Tembum Mulut Lebar Tapi kalau disatuin Sedepnya orang Gitu ya Itu namanya Gak berjumlah Kenapa Karena inner beauty-nya timbul Ya Dia gak bagus Cuma saya Kalau melihat dia Sakan-sakan Saya berfungsi Untuk dia Masya Allah Itu cinta yang sejati loh Kalau kita melihat orang Ada kekurangannya Terus kita kayak terpanggil Itu hakikat cinta sebenarnya Karena cinta yang sejati itu kan Ketika kita bisa mencintai pasangan kita Karena kekurangannya Tidak ada siaran ulang Jadi memang Kita bermanfaat Buat pasangan kita Itu cinta yang sejati Masya Allah Lihat tampangnya Penting Tampang itu penting Atung tiap hari ketemu Dia lagi Dia lagi Ya bosan Masya Allah Kalau dia gak bagus Gimana Kebayang gak sih Capek Pulang ke rumah Ngeliat Ya Allah Berharap Ketemu Malaikat Ridwan Malaikat Malik Ada yang salah Kalau begitu Ya suruh dandan Suruh bagus Bagus relatif ya Enggak Enggak Menurut kita Menurut Allah Baru bicara agama Dan ternyata Agama itu yang membuat solusi Makin bagus agamanya Makin indah hidupnya Makanya Itu yang paling penting Jadi Apa adanya dengan Empat ukuran tadi Masya Allah Tabi Tabi Makin Mari Makin Terima kasih.